Halo Sobat Gabut Inspiration, kita kembali dengan berita hari ini, yaitu berita hasil pertandingan PSG vs Troyes, di mana gol Messi bak meteor yang menembus jala Troyes. Mari kita saksikan saja, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Pertandingan ini berlangsung di Park des Princes. Tiga pemain PSG yang merupakan pemain bintang yaitu Messi, Bape, dan Neymar, sangat mengesankan permainannya. Dan hasilnya PSG menang di pertandingan ini, Christophe Galtier tidak sia-sia menurunkan trio Messi, Bape, dan Neymar ini selalu menjadi penentu kemenangan PSG musim ini. PSG dapat menumbangkan tim tamu Troyes dengan skor 4-3, dan trio Messi, Bape, dan Neymar masing-masing satu gol. Meskipun sempat tertinggal di menit ketiga oleh M. Balde, pada menit ke-24 Carlos Soler dapat menyamakan kedudukan satu sama hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Troyes kembali unggul oleh gol kedua Mama Balde di menit ke-52. Tidak lama kemudian di menit 55 Messi berhasil mengbobol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti dari operan Sergio Ramos, dan skor menjadi dua sama. Pada menit ke-62, kali ini Neymar yang menyelesaikan umpan dari Messi dengan golnya dan PSG unggul. Di menit ke-77 kali ini, Mbak Pei juga sukses dengan tendangan dari titik putih. Dan di menit ke-88 Troyes sempat merubah keadaan dengan gol dari Wilson Odober dan skor menjadi 4-3. Pintamu akhirnya tidak dapat menghindar dari kekalahan dan PSG meraih 3 poin di pekan ke-13 Liga Perancis. Di pertandingan ini aksi Lionel Messi membuatnya mendapat tujian dari mantan pemain Barcelona Gary Leinker di media sosial. Pemain 35 tahun ini sudah menyumbangkan 12 gol untuk PSG di total keseluruhan musim. Perpaduan yang sangat apik antara Messi, Neymar dan Mbak Pei walaupun ada isu perselisihan antara Mbak Pei dan Neymar. Berikut kelasemen sementara PSG dan Troyes. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya.